lukisan ini kita buat udah lama bu waktu ibu berkunjung sama bapak kesini kalau tidak salah sebelum pandemi lukisan ini sudah jadi baru kali ini disitu saya banyak dapat inspirasi dari bapak dan ibu makanya saya berbisnis di krisna ini saya banyak belajar dari beliau dan bapak yudho marguni juga kemarin sempat buatkan video di masa pandemi ini untuk krisna harus semangat tetap semangat siapa? cek labnya di cek bahan-bahan kimia gimana cara ngecek? ini untuk nitriknya dikasih tapi udah saya masuk ke tadi udah? oh ketahuan misalnya pak ya? kalau ada kelepahan makanan ini mengandung sak terbahaya yang begini reagen-reagen ini akan reaksi reaksi ya? luar dengan warna berbeda oh ini tidak luar warna yang warna pink oh itu seluruh menu ya? iya setiap menu tak kira bumbu-bumbu aja maksud nasi putih juga? semang ya nasi putih sering kena di nitrit oh ya? ini ini arsenic ada cyanida ada formalin ada nitrit ada empat indikator oh ini kita periksa karena itu biasanya bahan-bahan lacun begitu itu biasa tidak berbau jadinya harus pakai alat untuk biar ketahuan berapa menit nunggu hasilnya? arsenic itu biasa 15 menit kalau yang cyanida formalin itu 5 menit aja sudah cukup oh iya perlu itu ya iya ya, terima kasih iya boleh makan banyak aman selamat siang Bu Bu oji kristini hehehe bu habar benua lagi gak lama gak ketemu ya terakhir waktu disini waktu di kianjar gak sempat itu kemarin iya waktu disini waktu habis dari telindu waktu habis dari benua iya udah bu jadi kita hitung sama-sama dengan ibu, papa, semuanya hitung ABC 3 ya Satu Dua Dua Tiga hehehe Pak Taraja ternyata ini lukisan lukisan untuk bapak lukisan lukisan ini kita buat udah lama waktu ibu berkunjung sama bapak kesini kalau tidak salah sebelum pandemi lukisan ini sudah jadi baru kali ini ibu sedikit bu baik terima kasih saya ngomongin bapak tangliman musim kuesnya luar biasa wajahnya mirip ya bisa gak dibutihkan lagi terima kasih untuk suksesnya buat bapak pangliman ini nanti bawanya disunggi apa digendong baik terima kasih sekali lagi untuk kaji kusma dan staff yang telah memberikan sukses buat kami semuanya apa yang kami terima ini adalah suatu kejutan yang tidak mengira kalau akan dapat lukisan yang persis semua orang yang mirip-mirip terima kasih iya bu nanti dikirim bis oh iya ibu terima kasih ibu ini istri-istri prajurut TNI oh siap izin ibu-ibu dari TNI istri-istri dari TNI dari darat laut utara ya perkenalkan saya ajik krisna pemilik oleh-oleh krisna saya ajik dapat inspirasi dari Bapak Panglima beliau sangat humble dan selalu aduh baik banget iya terima kasih boleh diceritakan sedikit tentang lukisannya dulu aja iya terima kasih ya bicara lukisan buat souvenir buat Bapak Yudho Margono itu memang kita buat sebelum pandemi kita udah buat karena saya sudah kenal Bapak dan Ibu Piro Yudho Margono dari sebelum pandemi sebelum pandemi beliau udah sempat kesini nah disitu saya terinvisasi buat untuk membuatkan lukisan beliau nah ternyata apa ya ternyata di perjalanan saya melihat Bapak Yudho Margono eh jadi Panglima ya dari situ saya makin 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 grogi ya gimana caranya saya menyerahkan lukisan ini karena beliau kan posisinya udah Panglima kan nah disitulah di tahun kedua beliau sempat datang ke Bali nah dan sempat juga mampir ke krisna dan belanja di krisna saya gak sempat nemuin nah ini di hari eh di yang ketiga kalinya ke Bali saya hanya bisa menyerahkan lukisan untuk Bapak Yudho Margono ke Ibu Piro Yudho Margono dan kita serahkan hari ini dan kita menunggu dari jam 1 tapi karena acara Ibu terlalu padat akhirnya kita nunggunya 3 jam setengah 4 baru kita serahkan terima kasih atas kedatangannya atas kunjungannya ke krisna dan disini saya suguhkan beberapa menu dan durian aja iya terima kasih untuk proses pengerjaan lukisannya sendiri aja iya apa yang spesial nah kebetulan yang pelukisnya itu adalah masih saudara saya sendiri dan dia udah terbiasa ngelukis apa ya para penyabat artis atau siapapun nah yang disini yang membedakannya adalah sosok beliau Bapak Yudho Margono dan Ibu itu sangat humble dan apalagi Ibu sangat familiar itu kalau udah ketemu Ibu pasti semuanya happy saya lihat disini pasti happy semua karena ibunya kan suka ketawa kayaknya gak ada beban gitu nah makanya disitu saya banyak dapat inspirasi dari Bapak dan Ibu makanya saya berbisnis di Krishna ini saya banyak belajar dari beliau dan Bapak Yudho Margono juga kemarin sempat buatkan video di masa pandemi ini untuk Krishna harus semangat tetap semangat ini durian haji jadi ada lokal lokal aja lokal lokal ini montong ini montongnya lokal ini lokal bukan foto aja siap pergi ke sana iya yang mana di walk masalah pandemi ini Bu jadi aja yang kedua kali ya ini si durian ya ini original rasanya original terus bapianya bapianya kajang hijau banana crispy enak semua kok durian dijual durian utuh atau durian udah durian utuh karena menggait untuk hasil lokal petani lokal jadi mungkin dari haji itu biar maksudnya biar petani ini gak ada tulangan penggara-penggara penggara-penggara banyak yang suka durian no news lukisan ini kadek ambar ini kakak nisan ini lukisan sepukung ya sepukunya haji pernah ngelukis bapak sampai ini lho pak iya oh siap dan kalau ngelukis ini tergantung moodnya pelukis gak bisa dikejar waktunya kalau dikejar pasti gak ini gak mau dia bukan kesannya pelukis saat ngelukis ini gimana pesannya pelukis saat melukis ini apa karena waktu ibu sama bapak kesini kan dilihat ada videonya sama bapak was pandemi kan dia terinspirasi ngasih motivasi semangat untuk di masa pandemi itu buat krishna terima kasih maka Çok sepuk cima kita semua bisa untuk salak muali sen uplift ya 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 saya Terima kasih telah menonton!